Apakah mesin Pak Ibu 400 ini Sedemikian sempurna Tidak ada kekurangan tentu tidak teman-teman ya Jadi semua mesin Punya kelebihan punya kekurangan Kalau Sampian nyaman dimana Sampian suka yang mana Dan kultur tanah Di tempat Sampian Kendaraan mobil besar mobil kecil Atau sepeda motor itu Motornya seperti apa Kalau Sampian itu Mungkin di Pertengahan kota yang Kebutuhan Keperawatan sepeda motor Mobil itu Untuk kotorannya tidak terlalu Banyak atau tidak terlalu berlumpur Atau tidak berpasir Banyak ya Mungkin ini tidak terlalu Sampian tidak membutuhkan mesin ini Tapi saya mau Bilang ya teman-teman yang ada Di daerah-daerah seperti di Riau Riau itu kan kultu tanahnya berlumpur Ada jalan-jalan mungkin sebagian belum diaspal Masih batu Masih tanah Masih lumpur Dan melewati Kebun-kebun ya Perkebunan sawit Perkebunan karet dan sebagainya Nah salah satu solusi Alternatif ataupun Opsi buat Sampian yang Ada di daerah-daerah tambang Daerah pekebunan Daerah sawit Mungkin ini dibutuhkan buat Sampian untuk Usaha cuci mobil truk besar Mobil dam Atau Mobil pribadi Seperti mobil besar Sekarang kan mobil udah besar-besar ya Seperti Hiluk Seperti Pajiro Seperti Teton Seperti Nah Farah kan gitu besar-besar Itu Sampian akan diuntungkan Dengan mesin ini Kenapa kan dia punya tekanan tinggi Dan selangnya 15 meter Nah seperti itu teman-teman Kekurangannya mesin ini berat teman-teman Kekurangan dari mesin ini Itu lebih berat teman-teman Jadi dia 50 sampai 60 kilo Dan dia Bandarodanya besar Dan dia tekanannya besar 300 bar Maksimalnya Dan juga pakai pompa triplek Tentu Dia Harus Sesuai dengan yang dibutuhkan Di tempat sampean Itu ya teman-teman Tapi saya yakin dengan Sampean Punya mesin seperti ini Itu Bisa Menservis Pelanggan Yang Kebutuhan mereka sudah Sampai Apa namanya Urgen Urgen buat mereka Untuk kebersihan kendaraan mereka Seperti mobil-mobil yang Ban besar Seperti itu Seperti mobil Lebar besar Untuk muatan-muatan Dan sebagainya itu Perlu Pembersihan Dengan alat Stem Seperti ini Untuk Instalasinya Tadi Saya sudah Cerita banyak ya Tentang mesin ini Ada kekurangannya Ada kelebihannya Yang paling Simple Yang paling Sampai Bisa Simpulkan itu Mesin ini Dibutuhkan Untuk Kerja Berat Untuk kerja Mobil Berat Mobil Dump Base Dan sebagainya Karena setara tarifnya Dia akan lebih Maha tarifnya Dan pekerjaannya Akan lebih mudah Lebih cepat Disertakan dengan Snowfarm Selangnya 15 meter Dan sebagainya Itu ya Nah Gambalan Pastikan air Teman-teman Airnya Tidak bocor Sebenarnya Diklaim ini bisa Sudah disertakan Klaimnya Tinggal dipasang Kemudian Selangnya Inputnya Selang inputnya Itu Usahakan Lebih dari setengah Ya 3 per 8 Nah setengah Atau 3 per 8 Kalau airnya Kecil Selangnya kecil Biasanya Supplynya Air itu Tidak konstan Gitu Dia pakai yang Lebih besar Supaya Supplynya Lebih kuat Lebih Lebih besar Airnya Karena Dia Outputnya 15 Liter Per menit 15 liter Per menit Berarti Inputnya Itu harus Minimal 15 liter Per menit Juga Ini tekanan Nanti Diasakan Lebih besar Itu ya Teman-teman Ya Itu ya Semoga Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton